Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel youtube Gorinplow. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah legenda mengenai asal-usul Pulau Bintan. Pulau Bintan yang kita ketahui berada di provinsi Kepulauan Riau. Nah bagaimana kisah dari asal-usul Pulau Bintan ini? Silahkan disimak ceritanya berikut ini. Menurut sahibul hikayat, sebelum bernama Bintan, pulau ini disebut Pulau Putih. Sesudah itu, ada orang tua-tua mengatakan bahwa asal mula Pulau Bintan itu dari kata Bentan. Berarti kembali sakit yang diderita terdahulu karena tersalah makan. Ada pula orang tua lainnya mengatakan bahwa asal Bintan berasal dari kata lebay atau orang alim yang terdampar di Pulau Putih itu. Namun, kata berintan dari sebutan gunung berintan atau gunung yang memiliki intan permata lebih banyak diceritakan orang. Bagaimana ceritanya? Silahkan diikuti berikut ini. Alkisah terkenalah cantik rupawannya Putri Lencana Muda di Pulau Putih. Tidak heran pindangan datang dari anak raja-raja negeri tetangga seperti putra Raja Pagaruyung dan anak-anak Raja Lingga bernama Alamsah. Mereka mengirimkan utusannya untuk melamar Putri Rencana Muda yang jelita tersebut. Raja Johansah menunjuk Panglima Bongkok Lela Bangsawan gelar Sri Guman untuk menyambut para utusan Raja Pagaruyung dan Raja Lingga yang datang meminang Putri Baginda di saat itu. Konon, utusan Raja Lingga bernama Tunjaya gelar Sri Gumaya. Orangnya kasar, pemberang, dan gagah berani. Karena dipandang pengah dan juga kurang sopan santung, maka lamaran Alamsah Raja Lingga yang disampaikan oleh Sri Gumaya itu ditampik. Sebaliknya, pindangan anak Raja Pagaruyung yang akan mempermaisurikan Putri Rencana Muda itu diterima dengan baik dan direstui Baginda Johansah Raja di Pulau Putih. Hai berdebah, gertak Sri Gumaya dengan murkanya. Berani sungguh orang kaya menampik pinangan Raja kami. Hmm, laknat, kalian akan rasakan balasan dari kami. Raja kuasa di Lingga. Ujar Sri Gumaya marah dengan lamarannya yang ditolak. Ikan bawal si ikan pari, sahut panglima bongkok lela bangsawan dalam selokal. Di situ menjual tetap kami beli, tegas Sri Guman. Kemurkaan Sri Gumaya pun memuncak, utusan Alamsah Raja Lingga itu pun mengamuk, dan terjadilah huru hara di Pulau Putih. Dalam kecamuk perang tanding, gagah beradu kederat atau kekuatan ilmu dalam. Kebal beradu pekartahan pasah. Umpamakan singa lapar bertarung dengan buaya terlepas mangsa. Begitulah dasyatnya perang tarung panglima bongkok lela bangsawan melawan tunjaya gelar Sri Gumaya itu. Rasakan kalian, pekik Sri Gumaya seraya mengangkat tampin. Karung sagu perangkat pinangan yang dibawanya. Dan dengan secepat hilat, tampin sagu itu dihempaskan ke Gunung Putih di hadapannya. Bur-brum! Alam Pulau Putih menggelegar. Cahaya kuning kemerah-merahan pun memancar-mancar. Biar gemak membelah bumi, sinar pun menyala-nyala. Setelah padam bersinar putih keperak-perakan, belas gemerlapan di lingkungan itu. Panglima bongkok pun mengeluarkan ilmu saktinya. Dengan berdiri kaki tunggal, seraya menjuruskan pancung laksamaya di tangan kanan ke arah Pulau Lingga. Blas! Dum-dum! Bergema dasyat di sana dan alih-alih dalam sekejap mata Gunung Daik di Pulau Lingga yang bercabang tiga patah satu. Puncaknya terguling melewati istana lalu tercebur ke dalam laut. Hilanglah puncak gunung. Singa menangis kebanggaan alam sah Raja Lingga. Sementara Gunung Genang perbukitan di kaki Gunung Putih, cahaya gemerlapan terus memancar-mancar. Putih berkilau-kilau seumpama bintang jorah terbit pagi hari. Cahaya intan masih tersembunyi. Konon pula beberapa abad kemudian, tatkala Gunung Daik dahulu bercabang tiga patah satu, tinggal dua. Gunung Putih lekak melekuk di tengah. Serpihan tanahnya menjadi Gunung Demit terletak di kaki Gunung Genangnya. Di kala itulah berdatangan saudagar-saudagar Arab, India, dan Jawa. Mereka membeli kulit kayu tengah dan buah pinang yang merupakan hasil penduduk Bukit Batu di lereng Gunung Bukit Piatu bersebalahan Gunung Demit. Masya Allah intan. Ada intan. Kata saudagar Arab seraya menunjuk-nunjuk ke dalam karunggoni buah pinang yang dibelinya. Ada intan di sini. Katanya dengan gira. Intan. Saudagar-saudagar lainnya bertanya serentak. Ada intan di pulau ini? Begitu banyaknya intan itu. Hingga masuk dalam karunggoni buah pinang. Mereka bertanya di sana-sini. Mungkin, mungkin. Anak cucu Panglima Bongkok Lela Bangsawan keturunan Sri Guman mengingat-ingat. Yah, mungkin sekali intan itulah yang bercahaya gemerlapan. Sinar kemilau sejak hempasan tampin sagu zaman Tukeripun. Tampin Sagu Sri Gemaya utusan Raja Lingga jadi segunung berintang. Gunung Ganang Pulau Putih di darat perigi tujuh bukit tajas itu pun dirambah dan digali. Mereka mendulang intan. Segunung berintang. Mereka bersyukur. Gunung penuh berisi intan. Segunung berintang. Mereka bersyukur. Gunung penuh berisi intan. Segunung berintang di Pulau Intan. Yah, Pulau Intan. Penduduk di lingkungan Pulau Putih bersorak-sorai. Pulau Putih jadi Pulau Intan. Kata mereka. Pulau Berintan. Saudagar-saudagar Arab, India, dan Jawa ikut bersuara bersama-sama penduduk setempat. Pulau Beintan. Beintan. Bentan. Bintan. Lidah Melayu penduduk setempat mengucapnya Beintan. Bentan. Bintan berarti Berintan. Pulau berisi intan yang akhirnya disebut Bintan. Yang berasal dari Beintan atau Bentan. Dengan cahaya memancar gemerlapan. Nah, seperti itu asal-usul dari Pulau Bintan. Cerita ini termasuk jenis legenda karena dihubungkan dengan keanehan dan keajaiban alam. Betapa nenek moyang kita zaman dahulu cukup berilmu. Namun, ada salahnya mereka tersebut karena suka pemberang dan berkelahi dengan sesamanya, terutama masalah pinang-meminang Kudri Kanti. Ini hanyalah cerita rakyat atau dongeng atau juga disebut legenda. Ini bukan berupa cerita fakta, bukan sejarah yang sebenarnya dari Pulau Bintan. Namun, ini memperkaya wawasan kita tentang kesusahseraan yang berkembang dari zaman dulu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel Youtube Warimplog. Silahkan simak kisah legenda, cerita rakyat, dongeng, ataupun sejarah yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!